Hai bagaimana cara menonaktifkan aplikasi Playstore tanpa mematikan data seluler jadi cuma Playstore nya doang ini ya temen-temen yang mati dan enggak bisa dibuka dan download aplikasi Nah cara ini sangat berguna buat kalian yang punya bocil suka download aplikasi enggak jelas bikin penuh memori dan penyimpanan HP ya temen-temen Nah buat kalian yang punya buat sih langsung aja kita mulai tutorialnya disini kita buka setelan di HP Android nah ini HP Android ya temen-temen kita pergi ke setelan di HP Android karena hampir semua HP Android itu pengaturannya sama jadi langsung aja kalian buka pengaturan dan buka aplikasi ya temen-temen ada pengaturan aplikasi manager aplikasi jadi beda-beda jadi yang berkaitan dengan aplikasi ini dia di HP HP aku Xiaomi tulisannya cuma aplikasi kadang di HP lain itu manager aplikasi dan langsung kita klik seperti ini nah disini kita pilih kelola aplikasi atau setelan aplikasi nah disini di HP aku itu kelola aplikasi ya temen-temen jadi kalian cari kelola aplikasi seperti ini nah jadi kalau dibuka itu isinya daftar aplikasi seperti ini seperti ini nah biasanya di pencarian atas itu ada pencarian seperti ini kali ketikan aja play atau kalau nanggung playstore gitu aja tapi ketika diketik play aja sudah muncul Google Playstore seperti ini kita buka nah disini ada pengaturannya ya temen daftar ada pengaturannya dari perizinan dan lain-lain disini saya pilih pada bagian ini kalian cari intinya yang batasi penggunaan data ini dia kita klik nah disini saya pilih data seluler dimatikan seperti ini kita klik Oke jadi untuk playstore ini hanya bersifat di data web data ya temen-temen jadi kalau di Wifi itu enggak ada pengaturannya beda seperti aplikasi WhatsApp jadi cuma pembatasannya itu cuma batasi data aja seperti ini Oke jadi seperti itu caranya semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like dan subscribe abone ol